Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya di Lili Estelita Hi there, halo semuanya Buat kalian yang baru nonton, thank you buat nonton video ini Jadi hari ini aku pengen cerita ke kalian tentang gimana sih rasanya jaga di rumah sakit Khususnya di IGD selama bulan puasa dan juga lebaran Dan juga aku pengen cerita nih ke kalian pengalaman apa aja sih pasien Kayak apa sih yang aku dapet selama bulan puasa dan lebaran Karena aku punya 2 cerita menarik buat kalian tentang apa yang aku alamin Dan aku pengen berbagi aja gimana sih serunya menjadi seorang dokter di instalasi gawat darurat So akan banyak video selain ini dan juga video-video lain tentang pengalaman-pengalaman dan cerita aku selama jaga di gawat darurat But this time aku akan cerita tentang gimana sih rasanya jaga selama bulan puasa dan juga selama lebaran Karena banyak banget yang tanya, kak kalau misalkan lebaran dokter tuh libur gak sih? Nah kalau gak libur terus kakak gak lebaran gitu Nah ini akan aku jawab di video kali ini Oke Hello well jadi aku sekarang mau cerita deh sekarang tentang gimana sih caranya jaga instalasi gawat darurat selama Ramadan Jadi ya sebenernya sama aja sih kalau bulan puasa kan bedanya itu cuman kita sedang beribadah Dengan cara puasa makan minum dan juga menjaga tingkah laku Sama biasanya untuk jamnya terus kegiatannya semuanya sama Jadi kalau sahur, sahur jam 3 gitu kan itu berarti kita pas lagi jaga malam Biasanya sih kita makan bareng-bareng disitu sama dokter sama perawat Terus kadang pesen makan di luar atau kadang udah bawa makan dari rumah Yang penting kita makan jam 3 Biasanya sih kita jam 3 itu mulai makan Jadi hari pertama aku puasa itu aku sahur pertamanya memang pas lagi jaga di rumah sakit Gak sama keluarga gitu But that's not a big problem right Terus biasanya kita tuh makan dengan prinsip gini Makanlah selama kalian sempet makan gitu Karena jangan diundur-undur aduh mepet imsa aja deh makannya biar nanti kenyangnya lebih lama Karena itu tidak berlaku di IGD saudara-saudara Ketika di IGD kalian gak pernah tahu kapan pasien itu masuk Kalau jam 3 itu kalian udah kosong Jam 2 kalian udah kosong gak ada pasien bisa makan Makanlah daripada Daripada kalian nunggu jam setengah 4 Baru kalian mau makan ternyata banyak banget pasien masuk gawat darurat Yang kalian gak bisa tinggal terus kalian gak sempet makan Jadi mencegah hal-hal seperti itu biasanya jam 3 jam 2 kita sudah mulai start makan Setidaknya kalau misal jam 2 rame kita masih punya jam setengah 4 buat makan Kalau kita jam 2 makan at least kalau jam 4 datang pasien kita juga sudah makan Kayak gitu Terus buat masalah buka puasanya Buka puasanya udah sama juga kalau buka puasa mah lebih slow ya Jadi kalau misal udah maghrib paling gak kita ada air di meja kita tinggal minum Kalau misalnya pasiennya kita pegang pasien dulu Nanti kalau misalkan udah kita gantian nih Karena dokternya kan gak cuma satu yang jaga Paling gak 2-3 Kita akan gantian kayak yaudah kamu makan dulu kamu shalat dulu kayak gitu Dan kadang tuh agak hektiknya kalau misalkan entah kenapa pas buka puasa tuh pasti juga pas rame-rame nya Jadi pasien tuh kayak ya buka puasa yuk kemas sakit gitu Gak tau ya Itu kayak ragi rame-rame nya jadi kadang kita cuma minum aja Paling gak kayak ya kalau misalnya ada cemilan makan satu roti atau apa terus kita jaga lagi Biasanya sih biasanya sih sempet makan itu setelah jam 9 malem Karena jam 9 malem itu udah selesai buat jaga kan jamnya gantian itu baru kita makan Terus gimana dengan lebaran? Apakah dokter libur saat lebaran? Well asik juga sih kalau dokter libur pas lebaran ya Jadi sementara instalasi gawat daruratnya ditulisin Mohon maaf lagi libur lebaran gitu Wah ternyata gak bisa guys Jadi kalau banyak kita tanya dokter libur gak? Pas lebaran? Gak Karena kita unit pelayanan Dan juga mengurus sih kasus-kasus gawat darurat yang tidak bisa diprediksi Atau tidak bisa ditunda-tunda lagi Kapan pengerjaannya Jadi untuk kasus ini kita gak libur Cuman alhamdulillah dan beruntunglah kita bahwa kita ini memiliki banyak keragaman Dan juga memiliki banyak kepercayaan dan kita memiliki toleransi Jadi buat kalian yang selama ini mungkin masih ada sifat membeda-bedakan orang lain Berdasar kepercayaannya, sukunya atau rasnya Hai semoga kalian lebih menjadi orang yang toleransi lagi sekarang Bahwa itu adalah sebuah hal yang baik bahwa kita itu beragam saudara-saudara Karena ini pas lebaran kayak gini biasanya kita akan saling berbagi tugas Jadi buat kita yang muslim yang harus beribadah dan tentu saja kita harus merayakannya bersama keluarga Biasanya kita tukeran jatwal sama yang non muslim Jadi di hari hanya itu yang jaga biasanya teman-teman yang non muslim, perawat maupun dokter yang non muslim Nanti kalau sudah malam, jaga malamnya itu kan udah mulai lenggang ya Kita sudah-sudah selesai merayakan, sudah mulai selesai beraktifitas Bisa kita jaga lagi atau H1, H2 biasanya kita udah bisa jaga lagi Tapi biasanya untuk hari hanya kita tukeran Atau mungkin kalau misal memang SDM-nya banyak Kita bisa tukeran bisa sampai H2, H3 gitu Dan bergantung lagi kayak aku nih di Jogja Misal aku pagi memilih untuk libur untuk sama keluarga Terus aku malam jaga Terus pagi libur malam jaga masih bisa Karena aku di Jogja dan aku udah bisa berbagi waktu keluarga Dan kita juga berbagi sama teman-teman yang di luar kota Jadi mereka yang pulang ke luar kota kita cover dulu nih sama yang ada di Jogja Kayak gitu ceritanya Kemarin buat aku, aku saur terakhir selama bulan Ramadan Jadi saur pertama dan saur terakhir aku jaga rumah sakit Aku saur di rumah sakit Dan ini ada ceritanya nih Ada kasus yang bikin haru banget buat aku Nanti aku ceritain di belakang Terus selesai jaga aku pulang Istirahat dulu Terus malam buka puasa bersama terakhir sama keluarga Dan Alhamdulillahnya aku bulan pas Idul Fitri-nya pas libur Pas emang jatah libur aku Jadi aku libur selama dua hari dan aku baru mulai kerja lagi di H plus dua lebaran Dan menurutku itu udah sangat-sangat cukup dan sangat-sangat bersyukur sih untuk dapat lebaran Dan banyak temen yang mau nge-cover Terima kasih banyak buat kalian semua Nanti gantian ketika mereka Natal ya kita yang nge-cover gitu Nah terus gimana sih bedanya pasien selama Ramadan sama lebaran Ada bedanya gak sih apa lebih seru atau sakitnya ada sesuatu yang khas Nah ini aku mau cerita jadi Entah kenapa selama bulan Ramadan itu pasien itu datangnya di dua jam yang tipikal banget Jadi kalau kalian tahu terdapat penurunan pasien selama bulan Ramadan di IGD Aku gak tahu dan aku bersyukur karena orang-orang berarti lebih sehat selama bulan Ramadan Jadi misal satu shift kita bisa dapet 30-40 pasien Ini tuh satu shift ya bisa cuma 10 pasien aja Atau bahkan kadang cuma 5 gitu juga bisa loh Dan aku bersyukur banget sih berarti mereka sehat-sehat Cuman kayak kok bisa ya kok bisanya Atau mereka karena Ramadan jadi lebih males ke rumah sakit Aku juga gak ngerti ya Tapi mereka punya dua jam yang dua jam-jam kritis yang pasti tiba-tiba dari sepi Itu pasien banyak banget datang Satu itu habis sholat subuh Mereka biasanya datang dengan sudah mandi wangi Yang kedua adalah ketika selesai buka puasa Jadi kayak mereka puasa terus buka puasa terus baru ke rumah sakit Kayak gitu itu tipikal lah Tipikal banget Tipikal banget bahwa masuknya pasien tuh disitu Jadi kayak dari tenang tiba-tiba tuh langsung masuk Langsung 5, 6, 7 di saat yang bersamaan Kayak gitu biasanya kayak gitu tuh tipikalnya Ada cerita yang buat aku mengharukan dan cukup ngena buat aku Jadi pas hari terakhir bulan Ramadan Itu adalah jaganya aku Jadi aku jaga di sahur terakhir Waktu itu aku mau sahur dan pasien itu gak ada Cuman aku melupakan prinsip makanlah selama kamu sempet makan Nah itu aku lupakan Jadi waktu itu aku sempet kayak Nanti aja deh makannya jam 3 aja deh Nunggu makanan dari rumah sakit aja Karena biasanya kalau misalkan mau lebih cepat dari jam 3 Kita beli di luar Cuman gak nanti nunggu makanan dari rumah sakit aja Nah terus tiba-tiba nih Tepat jam 3 ketika aku mau makan Datanglah sebuah kecelakaan Jadi ini ada seorang laki-laki Kecelakaan Terus masuk ke rumah sakit Kondisi waktu dia masuk tuh bener-bener Sangat tidak kooperatif Sampai Jadi dia itu setengah sadar gitu Dan gak sadar lah sebenernya Jadi dia begitu masuk Pok kita tangan ini Cuman ditidurin di tempat tidur Karena dia punya luka darah Sobekan yang besar sekali di kakinya Dan juga ada sobekan di bagian kepalanya Kita mau bersihin Kita mau pasang infus Kita mau periksa pasien ini Yang terjadi adalah Jadi yang nanganin aku sama dokter Satu lagi namanya dokter Aileen Sama ada yang namanya dokter Iqbal Si dokter aku ini Di cakar guys Tangannya tuh di cakar Dirembet Sampai Sampai dia teriak Lepas-lepas-lepas gitu Sakit banget Terus Dia temennya digigit Dia teriak-teriak Mukulin Segala macem Karena mungkin efek kecelakaannya ini Jadi Emang dia ada cedera di bagian kepalanya Itu sempat bikin kita susah banget Karena kita tahu pasien ini Ada yang gak beres Gak beres dalam arti kata Dia membutuhkan penanganan segera Dan itu mau dipasang infus Terus itu susahnya setengah mati Karena dia bener-bener Ngecakar semua orang Kayak semua orang sempat dicakar dia Aku dan aku sempat didudahin juga sama dia Gak ke big problem Karena emang yaudah Emang karena dia gak sadar Dan kita sangat mengerti hal itu Gitu Cuman itu cukup sulit Dan Kita syurga memang ada Kelainan atau perdarahan Atau trauma di bagian kepalanya Ada cedera kepala istilahnya Udah Terus habis itu kita Periksakan Dan saat itu menunggu orang tuanya Itu lama banget Lama banget Karena orang tuanya gak tahu Ternyata dia kecelakaan Dan rumahnya itu cukup jauh Dari rumah sakit kita Ternyata setelah diperiksa Dengan Diperiksa itu dia Mengalami Cedera kepala yang cukup berat Perdarahan cukup berat di bagian kepalanya Terus setelah berapa lama Temen-temen yang sama dia Jadi dia datang dengan temen-temennya Karena mereka tuh Bermotor-motoran bersama Gak membunyat orang tuanya Dan orang tuanya datang Akhirnya datang orang tua itu Dengan sangat tegar Aku sedih banget Karena ibunya tuh Bener-bener sangat tegar Menemui si anak cowoknya ini Waktu itu anaknya masih muda Masih usia remaja Kita mencoba memberikan informasi Ke ibunya ini Bahwa Si anak ini mengalami Cedera kepala berat Dan Ada kemungkinan bahwa Dia akan mengalami perburukan Atau Kemungkinannya adalah meninggal Dan itu cukup berat Informasi seperti itu Ke pasien itu cukup berat Ada dua kemungkinan Jika dia mengalami perbaikan Kondisi Maka bisa dioperasi Dan ada harapan Untuk membaik Tapi Ada kemungkinan lain Yang lebih besar Yaitu Terdapat perburukan kondisi Selama dia tahu Pasien itu cedera Si ibunya ini Nangis di sebelahnya Tapi begitu dia mendapatkan penjelasan Dia langsung teriak-teriak Nah Kamu harus kuat Kamu ini Kamu ini Dan itu cukup sedih Karena Karena Ceritanya si anak ini Pamit sahur Sama temen-temennya Di dekat rumahnya Dan usut punya usut Ternyata dia sama temen-temennya Naik motor Jauh Sampai ke kota Kata ibunya Bahwa anak ini tuh Anak yang Baik selama ini Dengan lingkungan yang baik Dan bekerja dengan baik Tapi Untuk dari hasil Anamnesis Memang ada sedikit Indikasi Intoksikasi Atau Campur tangan Dari minuman beralkohol Dari kecelakaannya ini Nah Ibunya Menyangkal Bahwa anaknya Seperti itu Katanya Ya mungkin sih Dia seperti ini Karena temen-temennya Lagi datang ke Jogja Jadinya Ya mungkin seperti itu Dan menurutku Sedih aja Karena dia adalah Seorang anak cowok Pertama Dan kelihatan Rasa sayang Orang tuanya Dan itu adalah Hamin Satu Hamin Hamin Satu Lebaran Eh Hamin Dua Lebaran Sorry Hamin Dua Lebaran Hamin Dua Eh Hamin Satu Lebaran Bener Kebayang gak sih Rasanya Kayak Gimana Terus Anak cowok Kamu Masuk Cukup sedih Buat aku Sampai hari ini Ketika aku bikin video ini Aku udah konfirmasi Jadi dia lama banget Mondok di ICU Dengan alat bantu nafas Dan satu minggu Atau dua minggu Setelahnya Memang dia tidak Selamat dan meninggal Terus Kasus sedih kedua Selama bulan Lebaran ini adalah Banyak sekali Kecelakaan Lalu lintas Dan cerita ini Andalah Salah satu keluarga Bapak ibu Memboncengkan satu anaknya Usianya sekitar Sepuluh tahunan Itu pergi ke rumah Kerabatnya Antar provinsi Mereka dari Wonosari ke Kelaten Kalau gak salah Di perjalanan pulang Sepertinya Pulang atau berangkat Di perjalanan Mereka mendapatkan Sebuah kecelakaan Dan dibawa ke rumah sakit kita Dengan kondisi Ayahnya gak ada Ibunya juga sudah gak ada Dan anaknya mengalami Patah tulang Di beberapa bagian Waktu itu sedihnya adalah Kamu melihat seorang Sepasang suami istri Dan anak Yang harus Yang sedang ingin Merayakan Lebaran Untuk kumpul keluarga Dan ternyata Mereka berdua Kedua orang tuanya Malah meninggal Dan tinggallah Si anak ini Sendirian sekarang Dengan kondisi Dia patah tulang Dan Tau gak sih Kalau lagi sakit Anak kecil umur 10 tahun Siapa sih yang dihadapin Selain orang tuanya Gitu kan Dan menurutku itu cukup sedih Pelajaran kali ini adalah Buat kalian Kalau misalkan Memang lagi mudik Lagi perjalanan Tolong banget Hati-hati di jalan Pake helm Kalau mau anak kecil Tolong banget Dijaga anak kecilnya Jangan ngebut-ngebut Hati-hati aja Gitu Karena Semua itu bisa Membalik dengan cepat Gitu Dan buat kalian yang masih muda Yang mungkin Ada kecenderungan Untuk konsumsi Seperti alkohol Itu hak kalian Maksudnya itu adalah Pilihan kalian Tapi Jangan berkendara Dan berhati-hati lah Ketika berkendara Karena kalian bisa Mencelakai diri Kalian sendiri Maupun orang lain Jika kalian tidak 100% konsentrasi Di jalan Dan terus Buat kalian Yang suka banget Naik kendaraan Gak pake helm Asal nyelip Kanan-kiri Berasa paling jagoan Jaga deh Kalian tuh cuma punya Kepala satu loh Dan kalo kalian Keras-kerasan Sama aspal Itu pasti jelas Keras aspalnya Ketika kalian Sudah terbaring Kalian udah gak lagi Jagoan Dan orang gak akan Ngeliat kalian jagoan Apa enggak Cuma dari cara Naik kalian bermotor Gak pake helm Terus ke kanan-kiri Gak pake spion So That's all Buat cerita aku Dan curhatan aku Selama aku jaga IKND Di bulan Ramadan Dan Lebaran Well terima kasih buat tonton Jangan lupa subscribe Dan juga Jangan lupa nyalain Loncengnya Biar kalian dapet info Lagi dari aku Next aku akan cerita-cerita lagi Aku akan sering cerita Kayak gini Tentang rasanya Jaga Di rumah sakit Dan tentang Kasus-kasus apa aja sih Yang menarik Buat aku selama di IGD So Thank you And see you geng